Halo, temulai kira saya Men Prabowo Nah kali ini, oh iya Salah kan saya kan Oh iya saya mau coba disitu lah Dibalik aja ya Kalian masih ngetes juga Sekarang dibalik kesini Bisa belas sini bedanya apa Nah saya ada di ujung sini nih Kok ini dingin ya? Oke Ini sebenernya masih tes juga ya Sekarang dibalik kesini enak nih Dingin banget Wah ntar mau ketiduran nih Oke Saya mau ngebahas apaan ya Sebenernya ini mah juga masih ngetes Oke, ngebahasin aja nih Double stroke Kok ini gue emang gak ada ya Ini sound brand new Double stroke Double stroke Double stroke itu apa sih? Double itu adalah dua Stroke itu adalah pukulan Ini saya sekalian dengerin Mobil-mobil yang lewat ya Karena saya ingin ngetes juga Apakah Dengan dipasangin busa telur kayak gini Tapi sebenernya memang gak ngeredam sih Suara dari luar Masih masuk parah gak sih? Atau enggak gitu loh Atau nanti Saya tetap masih bisa pakai Mikrofon kondenser enggak Karena ini mikrofonnya kondenser Kalau misalnya memang Masih terlalu Nyenyeng 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 Mobil-mobil dari jalan Masih masuk Berarti Saya akan Saya akan pakai mikrofon dynamic Jadi dia akan mengurangi Noise-noise dari luar Yang paling parah sih Biasanya kalau disini Kalau saya lagi buat video disitu tuh Suka ada suara ayam berkokok Ukuruyuk Tapi seru sih sebenernya Karena kan jadi kesan Kesan desanya tuh Kesan alamnya lebih dapet Oke Double stroke Balik lagi Oh Tapi memang lebih sepi nih kayaknya Jalannya lebih sepi Oke double stroke Double itu dua Stroke itu pukulan Jadi Dua pukulan Double stroke Oke Nah usahain Usahain kalau kalian latihan Itu pakai metronome gitu Misalnya pakai metronome gini Nih Dengeran gak sih teman-teman Kita mainin note 116 Weh ada nyamuk Weh 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 Gak Gak pukul gak ya Jadi Jadi kalian bisa memainkan note 116 Note 116 itu dalam satu tuknya Dia empat Nah kalau kalian Mainin double stroke Jangan gini ya Jangan gitu Ini bukan Ini bukan double stroke nih Ada yang banyak Ini karena mungkin gak terlalu kedengeran sih Ada yang main double strokenya gini nih Seperti ini Itu bukan double stroke Itu namanya press roll Press roll atau bass roll Jadi kalau Double stroke itu bener-bener kalian mainin dua Dua Tuk Dua Satu dua Satu dua Satu dua Jadi kalau nanti udah cepat Jangan Cepat mah gampang kali ya Ini apa nih Oh ini Ini cuy Oh Oh harusnya ini dulu ya Ini ngepelin Ntar susah kok Tuh Ini gimana sih Tukangnya kacau nih Tapi jelas Oke ntar dipikirin aja deh Oke double stroke gitu kan Tadi gue ngomong apa aja Double stroke Note 11 16 Tua gapat tuh Tua gapat tuh Tua gapat tuh Tua gapat tuh Usahain Pergelangan tangan yang gerak ya Karena nanti kita akan Kalau main di drum itu Biar gak capek Kita gak maininnya gak gini Tapi kita maininnya gini Kalau udah bisa Tinggal dinaikin aja Misalnya tempo saya 140 ya 140 BPR Jadi Yang perlu kalian perhatikan Kalau kalian memainkan double stroke Jangan gini Dan itu bukan double stroke Asli itu bukan double stroke Usahain pake metronom Dan coba pake timer Pake timer Kita coba pake timer ya Dua menit Oh ini ada di dua menit Saya pasang di 160 nih 160 BPR Taduh loh Saya bisa gak ya Oke 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 Kita pasang dua menit Timer dua menit Jadi selama dua menit Saya nyanyap Main double stroke ya Taduh loh 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 Kalian di rumah jangan cuma nontonin doang dong, ikutin deh Pasang patronomnya, pasang 2 menit, ikutin 160 BPM Mendadak saya ngantuk nih, ini AC-nya dingin juga ya Jadi jalan Ya, habis waktunya Nah, jadi selalu gunakan timer kayak gitu Supaya kalian bisa fokus Terus nanti kemudian kalian mulai belajar Belajar cara mengaplikasikan si double stroke itu di permainan drum kalian Nah, kalau kalian mau lebih jelas lagi Kalau kalian mau lebih jelas lagi Kalian ikutan gabung aja di grup yang saya buat di Facebook Kalau kalian nonton di Youtube saya itu saya kasih linknya di atas Ikutan gabungnya gratis kok Disitu karena saya sekarang udah gak punya drum lagi gitu Jadi sekarang saya lebih banyak menerjemahin aja video-video dari para drummer dunia Yang menurut saya bagus gitu Dan saya kasih subletal bahasa Indonesia-nya Sehingga kalian bisa dapet ilmu-ilmu yang bagus dari para drummer-drummer Yang memang kemampuan bermainnya sudah tidak dirapkan lagi Kalau begitu sampai ketemu lagi dan Salam nabur Salam nabur Terima kasih.